Kelebih dan kekurangan Onyu Kawasaki Ninja 250-2018 Wajib diketahui sebelum membeli motor sport 250cc ini Terlebih ada banyak sekali motor sport yang bersaing di kelas 250cc Seperti Yamaha R25, Honda CBR250RR, dan KTM RC250 Semuanya menawarkan desain full firing yang merupakan sebuah motor sport dengan desain sporty Namun setiap tipenya memiliki kelebihan dan kekurangan beda-beda Kau harus teliti sebelum membeli salah satunya, bermodalkan mesin generasi baru yang lebih bertenaga Kawasaki percaya Onyu Ninja 250 FI bisa mengalahkan lawan-lawannya Tak hanya itu, Kawasaki juga membalutnya dengan desain baru yang tampak lebih agresif dan lebih sporty Namun sayangnya motor ini tetap memiliki kekurangan dan fiturnya tidak selengkap Honda CBR250RR yang menjadi lawan terberatnya Berikut apa saja kekurangan dan kelebihan Onyu Kawasaki Ninja 250 FI Kelebihan Kawasaki Ninja 250-2018 Sebelum membahas kekurangan Onyu Kawasaki Ninja 250-2018 Mari kita membahas kelebihan motor ini Nah kelebihan utama adalah performa mesin 249 cc generasi terbaru yang mampu mengeluarkan tenaga mencapai 39 PS pada 12.500 revolusi per menit Sedang torsi yang dimilikinya mencapai 23,5 Nm pada 10.000 revolusi per menit Mesin dua silinder ini lebih bertengah dibanding milik Honda CBR250RR dan Yamaha R25 Sehingga Ninja 250-2018 bisa berakselerasi lebih cepat dan top speed yang dimilikinya lebih tinggi Fitur asis dan sliver club A juga menjadi salah satu kelebihan Onyu Kawasaki Ninja 250-2018 Fitur ini juga dimiliki Ninja 250 FI generasi sebelumnya yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan akselerasi dengan cara meringankan kinerja kopling dan menghaluskan perpindahan gigi Selain itu, tersedia juga menariknya lagi Onyu Ninja 250 FI memiliki speedometer modern yang memadukan instrumen klaster analog dan digital Kelebihan Onyu Kawasaki Ninja 250-2018 yang selanjutnya adalah bodi ergonomis yang nyaman dikendarai Bobotnya menjadi sangat ringan karena hanya seberat 167 kg Sedangkan untuk diamternya memiliki ukuran panjang 1.990 mm, lebar 710 mm, tinggi 1.120 mm Selain itu, motor ini memiliki bodi full firing yang memiliki desain lebih agresif dan sporty Semua sektor pencahayaan telah menggunakan lampu LED dan dipertegas oleh bodi belakang yang terinspirasi dari Kawasaki Ninja ZX-10R Kawasaki juga melengkapinya dengan kerangkatralis yang memiliki bobot sangat ringan Jadi mas bro jangan heran lipat bobotnya lebih ringan dibanding Ninja 250 FI yang memiliki berat 172 kg Kemudian untuk bagian kaki-kaki sudah terpasang ban belakang lebih lebar yang memiliki ukuran 150 x 60 R17 M C66H tidak hanya ban yang diperbesar Kawasaki juga mengubah ukuran cakram depan menjadi 310 mm Desain fact-nya juga berubah menjadi lebih sederhana Namun tetap terlihat sporty Kekurangan Kawasaki Ninja 250-2018 Selanjutnya mari kita membahas mengenai kekurangan ONU Kawasaki Ninja 250-2018 Kekurangan yang pertama kita bisa jumpai pada bagian suspensi Pasalnya motor Kawasaki Ninja 4A ini belum menggunakan suspensi depan upside down Dengan gantinya Kawasaki membekalinya dengan suspensi depan teleskopik yang ukurannya diperbesar menjadi 41 mm Sebelumnya Ninja 250 memakai suspensi teleskopik 37 mm Sehingga akan terlihat lebih besar dibanding Ninja 250 sebelumnya Kekurangan ONU Kawasaki Ninja 250-2018 lainnya belum tersedia fitur throttle oleh wire dan reading mode yang dimiliki Honda CBR250RM Motor Sport Honda tersebut menjadi standar baru motor sport di kelas 250 cm3 Sayangnya fitur ONU Ninja 250 tidak selengkap Honda CBR250RR Jadi mas bro harus berpikir 2 kali sebelum membelinya Menurut kami desain Honda CBR250RR juga terlihat lebih keren Karena tampil lebih futuristik dan modern Dari segi harga, kami yakin harga Kawasaki Ninja 250-2018 akan dibanderol sangat mahal Bisa saja harganya melebihi Ninja 250 ke generasi sebelumnya yang dibanderol Mulai Rp 59 jutaan sampai Rp 70 jutaan, tentu cukup mahal Namun masyarakat Indonesia sudah jatuh cinta pada motor sport buatan Kawasaki Jadi jangan heran motor-motor ini laris manis di Indonesia dan bisa mengalahkan penjualan Honda CBR250RR yang selama ini menempel ketat penjualan Ninja 250 FE Beragam pilihan warna Kawasaki Ninja 250-2018 semakin menambah daya tarik motor sport Kawasaki ini Ada banyak sekali pilihan warnanya Dan semuanya menyatu dengan bodi full firing yang memiliki desain agresif dan sporty Sekarang kita tinggal menunggu motor ini dipasarkan di Indonesia dan semoga harganya cukup terjangkau Sehingga kita semua bisa semua kelebihan yang dimiliki Omnyu Ninja 250-2018 Sekian informasi kelebihan dan kekurangan Omnyu Kawasaki Ninja 250-2018 Semoga bermanfaat Terima kasih